hi everyone welcome back to my channel ketemu lagi sama aku Intan Permata dan hari ini aku masih ditemukan sama GOPA hari ini laba banget aku nggak bikin konten namanya mukbang atau nggak kayak trying a food kind of thing jadi kalau kalian pernah nonton video aku aku pernah nyobain gengkara sama samyang tapi kali ini aku menemukan nih nomor dua yaitu dari jadi ini namanya faldo bunak things like this nanti aku bakal munculin gambarnya kalau kalian ke Google Google me terpedas di dunia pasti ini keluar ini tuh yang nomor dua ada yang nomor satu tapi aku ada nemu di supermarket jadi kalau kalian pingin kita review juga yang me terpedas nomor satu di dunia jangan lupa like comment and subscribe ke channel aku jadi ini kita udah buat langsung minyak jadinya kayak gini dibungkusnya itu ada dapet mie terus dry vegetable sama bumbunya dan kita udah buat dan jadinya segini it's looks like kinda indomie goreng sih kalau menurut aku cuma ini lebih gede aja tuh size mie itu lebih gede kita langsung bakal cobain aja Nah kalau aku kalian tau sendiri aku tuh bukan tipe orang yang makan pedas kalau opi kalau masakan bali harus pedas kalau yang kayak gini Gopak tuh kayak dia tuh dipikiran oh my god meter pedas di dunia gitu jadi dia kayak enggak ada parno sendiri tuh oke kita cheer satu dua tiga cheers hmm 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 first bite rasanya mie itu bumbunya enak enggak sih aku suka enggak rasa seafood-seafood Kalau begitu sih sebenarnya ake pedas saya aya Oh ya Lo ya a rais Oke jadi ini Ini mie nya sudah habis Overall review menurut kamu Menurutku gak terlalu pedas Jangan tergiru kayak digolok Wuh mie terpedas Oke kalau menurut aku Untuk the title mie terpedas di dunia nomor 2 itu It's not the right place Karena menurut aku seingat aku Kayak Samyang sama Geki Kara itu lebih pedas daripada ini Ini kayak pedas itu pedas Tapi ya udah Terus rasanya tuh kayak Saus gochujang agak manis gitu Tapi dia more spicy dari gochujang Kalau gochujang itu kan mostly kayak manis Pedasnya dikit Kalau ini gochujangnya kayak level 5 gitu Ada pedasnya Dan untuk tekstur ya Sama kayak yang dibilang gochujang itu Minyak gede dan agak kenyal Kenyal By the way kalau kamu penasaran Kita beli dimana itu Kalau di Bali Kita dapetinnya di Grand Lucky Grand Lucky yang di Sunset Root Yang di Sunset Root pun pasti ada Karena sama-sama Grand Lucky Terus untuk harganya itu Kurang lebih kalau gak salah 17 ribuan gak sih 17 ribu something Okay I think that's it the video for today Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel aku Jangan juga lupa untuk follow Instagram kita berdua Linknya ada di bawah semua Dan ingat kalau kalian pingin kita untuk cobain Mie yang nomor satunya nih Yang terpedas di dunia itu Jangan lupa untuk komen sebanyak-banyaknya di bawah Boleh Terima kasih Terima kasih Terima kasih